Akhirnya lukuh, rintangan mengungkatkan, tidak bisa mengerakkan badan, tidak bisa berbicara, ada percayaan seperti teman-teman yang inginnya. Ini adalah korban yang kedua, dari dokter Elizabeth. Nah, saya tidak mau di dokter Elizabeth, tapi ada putusan pengadilan yang sudah berarti. Dari pengadilan yang kering, pengadilan tinggi, sampai kemerkamaannya. Itu bukan hal yang mengada-ada lagi, kalau sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan dokter Elizabeth itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ya bahasa umumnya kita pakai adalah malpraktik dokter di rumah sakit itu. Dan kemudian dia menangani Mbak Yuli dalam umuran disesara, akhirnya Mbak Yuli menjadi korban yang kedua dari dokter Elizabeth itu. Jadi harapan kita bukan hanya sekedar melihat sebagai melindungi sesama dokter, tapi seharusnya dari organisasi kedokteran pun harusnya mengevaluasi dokter Elizabeth. Dan pihak Kementerian Kesehatan bukan hanya sekedar sebagai mediator dalam menangani kasus, tapi harus melakukan upaya-upaya pemeriksaan, investigasi, untuk pemeriksaan dokter. Terima kasih.